Intro Terawang Arya Saloka Mau yu ungkap peramalan yang mau kau Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Pesinetron tampan Arya Saloka Ikut mendapat penerawangan Dari paranormal bayu Pada awal kejauhan itu Mengatakan dia sudah mengenal sosok Arya Saloka dari beberapa judul FTP Yang diperankan sebelum terkenal Seperti sekarang Bayu sendiri melihat Dalam hal pencapaian karir di dunia Entertainment Pemeran ala lebaran di sinetron ikatan cinta itu Akan mendulang kesuksesan besar Saya punya pandangan Kenapa kok gambaran Arya Saloka Akan luar biasa Karena bioskop juga sepikan Orang akan langsung turun ke youtube Sama ke sinetron Dan kebetulan Pengemasan sinetron itu luar biasa Ungkap bayu Dalam sebuah konten video Yang diunggap pada channel youtube bayu Dikutip FIFA Selasa 4 Mei 2021 Bayu mengatakan Dia melihat akan ada bintang sinetron laki-laki Dan seorang penyanyi wanita Yang juga akan bersinar Saya melihat Memang ada gambaran Cuman orang kan tidak tahu Siapa Arya Saloka sebelumnya Saya juga cuma menggambarkan Dia laki-laki Orangnya hitam manis Dan pernah main beberapa film Ujarnya Boyu sendiri menilai Arya Saloka memiliki karakter Yang bertanggung jawab Mudah bergaung Jujur Apa adanya Dan sangat mengasuhi perannya Sebagai seorang aktor Sementara itu Terkait hubungan rumah tangganya Dengan putri anak Boyu menanggapinya secara bijak Dalam kehidupan Pasti akan ada like and dislike Hidup itu kan ada yang suka Dan tidak suka Kita anggap aja Banyak yang tidak suka Biar kita bisa berbaiki diri Jelas Bayu Tapi dengan adanya Arya Saloka Pasti orang pengen tahu Siapa sih Arya Saloka Siapa sih keluarganya Pasti akan merambah Kerana pribadinya Dan disinilah bagaimana Di tempatnya Seorang istri Arya Saloka Sambung dia Bayu menilai Ini tidak akan mudah Mengingat banyak fans Yang mengagumi Arya Saloka Dan bisa saja Akan menjatuhkan istrinya Putri Anu Terlebih Tak sedikit warganet Yang menjodoh-jodohkan Arya Dengan lawan mainnya Amanda Manopo Jadi Tiap orang punya Fantasi sendiri-sendiri Tiap orang punya Pola pikir sendiri-sendiri Disinilah yang saya lihat Pasti akan ada Permasalahan Yang timbul setelah Arya naik Tuturnya Namun Bayu mengatakan Hal ini tidak akan Berpengaruh terhadap Kehidupan rumah tangga Arya Saloka Dan Putri Anu Karena Arya Termasuk orang yang Punya sikap Dan tertutup Dengan kehidupan keluarganya Termasuk orang yang Humoris Walaupun agak kaku Tapi dia termasuk Orang yang tidak mau Ribet dengan urusan Yang tidak mau Dia urusi Imbunya Jadi Dia termasuk Orang yang dia kerja Kerja bertanggung jawab Pulang ke rumah Sebagai seorang ayah Seorang suami Jadi Hidup tuh Tidak ada Fantasi yang berlebihan Kata Bayu